Oke, dongeng ketika ladang dan danau terjemal Al-kisah Pada suatu masa yang bukan masa sekarang Ini masa yang mitologi Bahwa ketika itu kawasan kita masih asri Belum ada perusahaan lingkungan Belum ada alih fungsi lahan yang berlebihan seperti sekarang Belum ada penambangan Belum ada segalanya yang rusak-rusak Ketika itu di zaman Bahari itu Ada dua orang bersaudara Dua orang bersaudara ini adalah putera dari Hiang Pasupati Yang bersama konon di Pucat Gunung Mahameru Di Pucat Gunung Mahameru Ini bisa di India, bisa di Jawa Karena di Jawa juga ada Semeru Dan juga ada di Himalaya Hiang Pasupati menugaskan dua orang putranya Kemudian sembilan orang adik-adiknya selanjutnya di bawahnya Yang dua itu adalah bernama yang kemudian dikenal oleh masyarakat Batara Agung, Gunung Agung dan Batara Gunung Batur Jadi keduanya ini diberikan setanah di masing-masing dua gunung api yang ada di Bali Pertama yang di Gunung Agung ini Batara yang ada di Gunung Agung Dia adalah maskulin, dia cowok Kemudian yang bersetana di Gunung Batur Ini wujudnya adalah feminins Atau cewek Jadi keduanya ini diberikan tugas oleh Yang Pasupati Pada masa silam Untuk menjaga tanah Bali Bali waktu itu dikatakan terombang, ambing Tidak ada yang menguasai Menguasai, tidak ada yang memberikan tuntunan Yaitu ombang, ambing di tengah samudera Ya, dia seperti perahu kertas Perahu kertas Perahu kertas Ya, atau ombang, ambing di samudera Sampai akhirnya ada dua panjang ini Gunung Agung dan Gunung Batur di bawah Di panjang Damailah Bali Tidak seperti sekarang Gijak-gijuk, gijak-gijuk Kemudian setelah bersetana sekian lama Entah berapa lama Tidak diceritakan Suatu ketika Batara Agung ini Bertandang Atau Melali Dalam bahasa balinya Ke kawasan Kaldera Batur yang begitu indah Nah, dari dua bersaudara ini Dikatakan dalam mitos ini Memiliki kebiasaan yang sama Nyaris sama Tetapi berbeda Kalau adiknya Yang berdari Batur Dia, beliau suka Bercocok tanam Mencocok tanam Kemudian Menanam segala Bahan makanan Sedangkan yang Kakaknya ini Yang bersetana di Gunung Agung Dia Beliau bersuka Tentang Memelihara Binatang Jadi banyak sekali Memiliki binatang Nah, suatu ketika Suatu ketika Batara Agung ini Bertandang ke Wilayah Batur Dikalir Batur Dia mengendarai seorang kuda Seorang Seekor kuda Seekor kuda Jadi Dari istananya Mungkin seperti ini Suara kuda Mungkin seperti itu Ya, suara Sepatu kuda Seperti nyanyian Suara sepatu kuda Dan tentu Belum ada asfal Seperti sekarang Jadi Mungkin tidak Mungkin seperti itu Suara Kuda Kuda yang Yang ditunggangi Oleh Betara Agung Sampai di Kawasan Penelokan Uh, dilihat Kawasan Kawasan Kaliara Batur Itu begitu indah Danau Hutannya Hijau Danau Yang biru Jadi Sampai disana Wah, kelangan Selah basa baliknya Yang Betara Agung Kemudian Disusuri lah Ke bawah Ke kawasan istana Dari Batari Agung Batur Jadi Kawasan Bawa Ke istana Dilihat Permai Semua Permai Pepohonan Rimbun Hijau Akar-akar Menjala Burung Bernyanyi Cik-cik Cuit-cuit Begitu mungkin Suara burungnya Kemudian Di kawasan Yang berbatu-batu Hidup Savana 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 yang luas Menguning Seperti padi Tapi bukan padi Ini Savana Savana Luas Berpasir Kalau ketika musim Kemarau Dia berdebu Pokoknya indah sekali Indah sekali Walaupun berdebu Indah Indah sekali Tidak diceritakan Berapa lama Kemudian Betara Agung Dan kudanya Sampai di Istana Dari Betari Batur Sampai di istana Dia melihat Istana itu kosong Kemana Entah gerangan ini Adikku Sudah kangen banget Sudah kangen banget Tapi tidak ada dia Tapi Kemudian Ditunggulah Adiknya itu Untuk datang Di kawasan istana itu Dia Ida bertara Agung Dia berkeliling Melihat permainnya Taman-tamanan Segala macam Mungkin Gunung Batur Itu juga meletus Jadi ada Asap-asapnya Yang Baik Yang indah sekali Indah pokoknya Pokoknya indah Indah di dalam Itu sini Yang sangat indah Suatu ketika Ternyata 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 Ketika itu Batari Batur Sedang bercocok tangan Nam Di sebuah Ladangnya Yang dinamakan Sebagai Tegali Mampah Disana ada mata air Yang dinamakan Tirta Mas Mampah Ada air terjun Yang Cukup besar Cukup Cukup indah Suara airnya Gemeli Cik Indah sekali Menenangkan Kawasannya juga Sangat-sangat subur Karena Beliau memang Diberikan Kuasa Untuk Menciptakan Kedamaian Maka Kawasan ini Sangat-sangat Subur Jadi Bawang Bawang putih Kemudian cabai Bisa hidup dengan Sangat-sangat subur Dalam fase Dalam fase menunggu ini Dalam fase menunggu Kehadiran Batari Batur Batara Abang Mengikatkan Kudanya Di Sebuah Pohon Dan beliau Masuk ke area Kawasan Istana Tapi Beliau tidak Menyangka Kemudian Kudanya Lepas Kudanya Lepas Kudanya Lari Kencang Kuda Yang sudah lama Dipelihara Lepas Merdeka sekali Hidupnya Merdeka sekali Merdeka sekali Hidupnya Lepas Dia ke kanan Dia ke kiri Ke depan Tapi tidak ke belakang Jadi tidak ke belakang Kalau ke belakang Dia tidak bisa mundur Karena kepalanya depan Jadi Ya Namanya kuda Dia tidak berhati-hati Seperti manusia Di ladang itu Kemudian Tidak dilihatlah Oleh kuda itu Tidak dilihatlah Oleh kuda itu Ada Tanaman Ada Bawang Ada Cabai Tidak dilihat Akhirnya Dosaklah Sejumlah Ladang Dari Batari Batur Batari Batur Beberapa saat Kemudian melihat Kondisi seperti itu Wah Ada kuda Dia Kuda dia Tenaganya Sangat Lihat Dia Beliau murka Beliau murka Karena Karena Tanamannya sudah dirusak Sedemikian rupa Siapa punya kuda ini Mungkin seperti itu Kenamanya kuda Dia tidak menyaut Walaupun Peliharaan dari Batara Agung Dia tidak menyaut Dia tetap saja Dimakan Tanamannya Dimakan Hingga akhirnya Rusak Dan Murkalah Aku akan bunuh Kuda ini Fuss Buh Konon Sekali Di Perkata Matilah kuda itu Dan Karena sudah Senja Dari Batur Kembali Istana Ditemukanlah Sudah ada kakaknya Yang dipendoponya Di Pendoponya Diam Sambil melihat Tertamanan yang Ditata dengan apik Sekali Dan langsung Menyapa Seperti seorang Ya seperti seorang Adik dan kakak Yang sedang Bertemu Dari sekian lama Dari sekian cukup lama Tidak bertemu Kakak Kakanda Lama kita tak berjumpa Kakanda Wah Kok tumpen sekali Kakanda Kemari Bertanda Adinda Begini jawaban Dari Badara Agung Adinda Kakanda Sangkangan sekali Ingin bertemu Sudah lama Kita tidak Bersanda gurau Kondisi Bali Sekarang Sedang Kacau ya Ada Kericuhan Kericuhan Raja-raja Yang kita tunjuk Ke Raja-raja kecil itu Mengacau juga ternyata Wah Dia tidak Memperhatikan lagi Jadi Kakanda ingin Berdiskusi Sebenarnya Apa yang Akan kita Berikan kepada mereka Raja-raja kecil ini Yang kita berikan Mandat untuk Memimpin Bali Kok Tidak memperhatikan Rakyat kita Dengan baik Dengan bijak Iya kakak Saya juga berpikir Seperti itu Kakanda Begitu jawabannya Menimpali Dari Bertari Danau Bertari Batur Iya Ya kakakanda Saya juga Berpikir demikian Makanya Beberapa Bulan ini Saya rajin sekali Untuk Menanam Karena saya lihat Raja-raja ini Tidak mampu Mencukupi Pakangan kita Jadi Ya sudah Saya tidak diperhatikan Mungkin Kurang diperhatikan Begitu juga kakakanda Lebih baik saya menanam saja Saya tanam semua bahan pangan Yang bisa saya Hasilkan disini Entah itu singkong Entah itu Buah-buahan Bunga-bungaan Untuk bersembahyang Untuk memuja Yang aji Yang ada di Bahamir Ya Saya semua tanah Biar kita Sembada pangan lah Ya Ya saya tidak berpikir Untuk Untuk menjual tanaman itu Karena pada kondisi yang Seperti sekarang Sulit sekarang Cukuplah untuk kita saja Yang penting kita tidak kelaparan Wah Itu ide yang bagus Adinda Dan Aku pun Sudah Juga Melakukan upaya yang sama Tapi aku Di Parahiyamanku Di istanaku Aku sekarang Sedang gemar sekali Memelihara binatang Memelihara hewan Begitu Batara Agung Kemudian Menimpali Perbincangan Keduanya kemudian Tenggelam Kepada Perbincangan Yang sedemikian Rupa Dibicarakan juga Karena Beberapa Bulan ini Batara Batur Sudah bercocok tangan Dia jadi memetakan Hari-hari apa yang baik Untuk menanam Dan ini ternyata Dijadikan sebuah puisi Oleh seorang sastawan Jadi dari hari Minggu Menanam apa Selasa menanam apa Baiknya Itu kemudian Menjadi sebuah inspirasi Puisi Seorang sastawan Yang terkenal Di Bali Utara Ya Kemudian Lanjut lagi Setelah Lama berdiskusi Setelah lama berdiskusi Akhirnya Tiba saatnya Untuk Sampai Berdiskusi ini panjang sekali Bukan hari Berhari-hari Berhari-hari Karena Permasalahan Bali saat ini Tidak Semudah yang dikira Jadi terlalu banyak orang Yang pakai-pakai masker Atau pakai-pakai topeng Ya Jadi Ini dibedah Dibedah oleh Dua bertara yang Yang melindungi Bali Yang melindungi Bali Yang diberikan kuasa Untuk melindungi Bali Dibedah semuanya Dan akhirnya Tibalah saatnya Untuk Kembali ke parahyangannya Di Gunung Agung Ketika mau kembali Ketika mau kembali Baru ingat Yang Agung ini Kuda aku dimana ya Aku tahu dimana Pasal aku ikat di sini Kenapa sekarang tidak ada Lalu Ketika tidak ada kuda Aku harus menumpang atas Aku harus kembali dengan apa Ke Gunung Agung Masa aku kembali dengan Segala tipu daya Kan tidak mungkin Jadi Tidak bisa Mengendari tipu daya Tidak bisa Kembali Jadi harus realistis Jadi menggunakan Kuda Sudah pikir-pikir lama Wah Dimana ya kuda aku ya Aku juga salah Kau asik berdiskusi Dengan adikku Hingga akhirnya Kudaku Terlepas Aduh Dimana ini Kemudian ditanyalah adiknya Di kebuntuan Begini Pernyataannya Pertanyaannya Adikku Apakah engkau melihat kuda 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 Kakanda Iya kuda Kuda itu Menyerupai apa Maklum Itu mungkin belum Terlalu lama Tidak Belum ada Banyak kuda Berkeliaran Karena Di sana Kuda itu Ya Kuda itu adalah binatang Binatang berkaki empat Berkepala 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 Iya binatang Dia berkepala Makhluknya berkepala Dia tidak menghasilkan Karbon dioksida berlebih Jadi ini organik Ini organik Kuda ini organik Cukup dia memakan Bisa Bisa mengantarkan kita kemana saja Kemudian Betari batur Tersentak Kuda Aku baru ingat Aku sudah membunuh Sepuah binatang Seekor binatang Seekor binatang Yang telah Mengacau Ladangku Dengan hati-hati Dia menjelaskan kepada Kakanda Kakanda Maafkan aku Tampaknya Beberapa hari yang lalu Sebelum kita berdiskusi Cukup panjang ini Aku Telah membunuh Sebuah Seekor binatang Bukan sebuah binatang Seekor binatang Bukan sebuah Seekor binatang Berkaki empat Dengan ciri-ciri yang mirip Kakanda nyatakan Apa Terkejutlah mereka berdua Kemudian diajak Kakandanya Ke bangkai itu Dan memang Ditemukan Kondisi Kuda itu Sudang Sekarat Sudah meninggal Dalam kondisi yang Tidak terluka Tapi dia meninggal Tidak terluka Tapi meninggal Tidak juga sakit hati Tidak ada luka ya Tapi dia Kuda ini Mati Kuda ini mati Masih tapi Bangkanya masih segar Ini kudaku Kenapa aku tega Membunuhnya Ini mulai-mulai Terjadi emosional Kedua tokoh ini Batara Agung Emosi Batara Batur Juga Ini menjelaskan sebenarnya Kakanda maafkan aku Kuda ini Merusak Merusak ladangku Yang sudah aku pelihara Untuk kebutuhan pangan Masyarakatku Di kawasan ini Sebab Sudah lama Raskin itu tidak sampai Kepada masyarakatku Jadi aku Benar-benar Membela Membela Kepentingan rakyatku Dengan suasembada pangan ini Entah singkong Tapi Kudamu telah Merusak semuanya Tidak Aku tidak terima Ini kan ini Begitu Batara Agung Aku tidak terima Pokoknya semua penjelasanmu Kau telah Membunuh Tungganganku Dan sekarang aku bisa Pergi kemana Eh Dengan apa Kembali ke istana itu Ya Dengan apa Dengan jalan kaki Bagaimana Bisa ini Mahukan aku Kakanda Ini bukan termasuk seperti itu Kamu sih juga salah Soalnya Kamu tidak bisa Menjaga kudamu dengan baik Dan merusak Ladangku Tapi ini tidak benar Kembali Ya Mereka berdua cekcok Cekcok Kedua saudara yang Sudah Dari kecil Bersama-sama Akhirnya cekcok Jadi Di akhir Kali akhir itu Karena mereka berdua Digambalkan sebagai Sangat-sangat sakti Akhirnya Mereka berdua Salih mengutuk Betara agung Mengutuk Bangkai kuda itu Akan aku Kutuk Bangkai kuda ini Sebagai Babi Hutan Babi hutan Hidup lagi Kuda itu Tangan Tulang-tulangnya Bergerak Tapi berubah Hujud dari kuda Menjadi babi Hutan Babi hutan ini Sangat Luar biasa Kekuatan Jadi dia Berlari kencang Kencang Kesana Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Dan Betara agung Dengan masih Kondisi emosi Kembali Ke Kawasan Istananya Diberikan kutukan Bahwa Babi hutan ini Akan menghancurkan Semua kawasan Kaldera Batu Wah Dalam sekejap Tidak sampai 15 menit Setelah kepergian Setelah Betara agung ini Kembali Kawasan ladang itu Sudah hancur oleh Babi hutan Wah Gimana ini Kalau begini Hasil panennya Sudah aku Tanam sekian bulan Ini akan hancur Hah Malah Tidak ada Suasempada Apal ini Ini tidak akan ada Gimana caranya Wah Akhirnya Berpikirlah Bertari Batu Dan Dikeluarkan Senjata yang Maha Dasyap Sebuah panah Mungkin juga Tombak Tapi digambarkan Sebagai panah Di dalam Mita Melasap Seperti petir Seperti petir Batu-batu yang Menghalangi Jalannya Terbelah Hancur Mencari Babi hutan Yang mengacau Dan akhirnya Terusuk Matilah Babi hutan Tidak 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 Tersisa Nafasnya Namun Kemudian Karena Kutukan Atau Sapa Atau perkataan Dari Bertara Agung Yang Biduk Wad Ketika Matipun Babi ini Dia tidak Berhenti Mengacau Jadi Kemudian Bau menyebar Keseluruh Kaldera Batur Ini Bau Dari Bangkai Babi hutan Wah Semuanya Sudah Tidak Bisa Ini Bau Sekali Penduduk Sudah Bau Apa Ini Lebih Busuk Daripada Bau Janji Janji Yang Dinyatakan Orang Orang Yang Berjanji Janji Kalau Sudah Pilkada Baru Berjanji Akan Membuat Bangunan Akan Membuat Bangunan Serbaguna Untuk Kita Yang Sudah Membuat Jalan Yang Bagus Untuk Kita Akan Membuat Jembatan Untuk Kita Ini Baunya Lebih Busuk Daripada Itu Apa Jangan Apa Sebenarnya Ini Pokoknya Busuk Sekali Ini Lebih Busuk Baunya Sangat Menyengat Lebih Busuk Daripada Janji Palsu Dan Akhirnya Wah Gimana Caranya Ladangku Sudah Tercemar Habis Dari Dihacurkan Belum Bisa Kupulihkan Sudah Dicemari Oleh Bau Ini Akhirnya Bangka Itu Diseret Beramai Ramai Dengan Penduduk Yang Ada Di Kawasan Dan Dibuang Ke Dana Batu Dibuang Ke Dana Batu Bluk 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 Begitu Dia Turun Namun Masalahnya Bukan Selesai Sampai Desa Justru Apa Yang Dilakukan Oleh Batari Batu Ini Kemudian Menimbulkan Masalah Baru Selesai Masalah Baru Timbul Masalah Baru Ini Habis Habis Masalah Kemudian Setelah Itu Dari Bangkai Yang Dibawa Yang Ditenggelamkan Ke Danau Batur Ini Tulang Tulang Dari Pabi Itu Berubah Menjadi Kama Menjadi Tikus Bunuhnya Menjadi Wereng Darahnya Pokoknya Air yang Sudah Tercemar Kemudian Membawanya Ke kanan Ke kiri Ke timur Ke barat Ke utara Ke selatan Karena Awasan air Batu itu Ada di Kepalanya Bali Jadi airnya juga Mengalir Kesana kemari Dan akhirnya Pencemaran Hama itu Kesana Kesini Menyebar Keseluruh Bali Saya minum dulu Ternyata Murthy itu Juga Haus Setelah Menyebar Hama itu Ke seluruh Bali Akhirnya Menimbulkan Masalah yang Lebih besar Lagi Bukan Bukan Hanya Kawasan Kelihara Batur Yang Kemudian Ladangnya Rusak Sawahnya Rusak Semeluruh Kawasan Bali Rusak Tidak Ada Panen Tidak Ada Hasil Apapun Air Juga Berbau Dan Kemudian Karena air Itu Sudah Tercemar Air Itu Juga Menyebarkan Sakit Penyakit Banyak Orang Yang sakit Kolera Karena Air Juga Persoalannya Ini Tidak Baik Untuk Kesehatan Masyarakat Banyak Wabah Itu Menyebar Keseluruh Bali Sudah Ada 22.000 Orang Yang terkena Wabah Begitu Katanya Kemudian Ada Ribuan Yang meninggal Yang sembuh Juga banyak Tapi Kita harus Optimis Bahwa Wabah Ini Juga Sembuh Ada Sembuh Tapi Kualahan Juga Di Salah Satu Kota Praja Di Bali Ini Kemudian Mengkarantina Diri Akhirnya Disuling Di Semika Rupa Orang Orang Yang Di Sekitarnya Tidak Di Tidak Dijinkan Untuk masuk Akhirnya Berhasil 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 Tapi Masa Wabah ini Belum Belum Selesai Belum Selesai Sudah Berbulan Sudah Lebih dari Lima Bulan Wabah ini Belum Selesai Akhirnya Akhirnya Peraja Peraja Raja 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 Kecil Itu Kemudian Membuat Peraturan Bahwa Ayo kita Balik Ke hidup Normal Jadi Cukup Jaga Diri Saja Jadi Kalau Kamu Mau Sehat Ya Jaga Diri Kalau Masih Bengkung Ya Silahkan Mati Saja Jadi Begitu Kurang Lebih Kebijakan Yang Akhirnya Kemudian Dikeluarkan Kemudian Adalah Apa Namanya Disikisahkan Karena Kebijakan Itu Banyak Kemudian Rakyatnya Yang Hidup Menjaga Pola hidup Bersih Bercuci tangan Ya Positif juga Wabah ini Positif juga Akibat wabah ini Rajah mencuci tangan Kemudian Memakai masker Kemudian Tidak sembarangan Makan Jadi Cuci tangan dulu Makan Bukan air cuciannya Yang dimakan Tapi Dalam kondisi Sendimikan rupa Walaupun Perkataannya Dibilang Normal Kembali Oke atau Apa Tapi Wabah ini Masih ada Dan Belum Bisa Delesaikan Gimana Caranya Ini Dalam Sebuah Rapat Besar Raja-raja Kecil Bagaimana Caranya Bagaimana Kemudian Diberikan Sebuah Kebijakan Ayo Kita Buat Peneduh Gumi Dipuat Peneduh Gumi Upacaranya Besar Tapi Lagi Karena Wabah ini Harus Social Distancing Jadi Harus Jaga Jarak Jadi Penderuguminya Juga Jarak Minimal 22 meter Biar Dropet-dropetnya Keluar Jadi Menimbulkan Wabah baru Kemudian Setelah Dilaksanakan Skala Sudah berjalan Komunitas-komunitas Solidaritas Rakyat ini Tergerak Dia Mengumpulkan Apa yang bisa Dikumpulkan Kemudian Dibagikan 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 Ke rakyat Yang Meluka Jadi Timbul juga Solidaritas Selain Bisa cuci tangan Dengan baik Kemudian Solidaritas Juga Muncul Disana Orang-orang Yang acuh Tak acuh Dengan Kesehatannya Ya Tersisih Dengan seleksi Alam ini Seleksi Alam ini Tapi Hebat Sekali Waktu itu Di tengah Wabah Yang gencar Bali itu Cuma Empat orang Saja Yang meninggal Dan Kesembuhannya Sangat tinggi Sekali Dan Tidak Akan Terjadi Penambahan Lagi Jadi Kesembuhannya Akan Terus Meningkat Dan Semuanya Kesembuh Semuanya Kesembuh Pada Waktunya Termasuk Juga Hati-hati Yang luka Sembuh Pada Waktunya Oke Dalam Rapat Besar Itu Kemudian Ada Wacana Sebaiknya Kita Memohon Kepada Raja Diraja Dari Semesta Ini Yang Berstana Disana Di Kawasan Senayan Bukan Di kawasan Mahamir Misalnya Belum Ada Senayan Jadi Menghadap Memohon Kepada Yang Pasupati Karena Sudah Tidak Ada Yang Bisa Mengendalikan Wabah Ini Air Air Sudah Air Danau Sudah Tercemar Air Sungai Sudah Tercemar Ladang Ladang Sudah Tercemar Semuanya Sudah Kelaparan Di Mana Akhirnya Sampai Di Sampai Pada Suatu Ketika Ketika Raja-Raja Kecil Ini Menghadap Kepada Raja Dirada Yang Pasupati Dinyatakan Sebuah Solusi Ini Bukan Hanya Sekadar Permasalah Begitu Yang Pasupati Mungkin Menyatakan Kamu Sudah Menyepelekan Sumber Daya Yang Selama Ini Menghidupimu Di Bali Kalian Ini Raja-Raja Kecil Ini Yang Sudah Diberikan Dan Dipilih Oleh Rakyat Kok Tidak Menjamin Kok Agak-agak Lupa Untuk Menjaga Lingkungan Raja-Raja Itu Tidak Semerta Merta Menyatakan Menerima Tidak 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 Bertara Kami Di Bali Beberapa Bulan Ini Sudah Menyatakan Gerakan Gerakan Hijau Kami Sudah Tidak Pakai Plastik Yang Sekali Pakai Lagi Kami Sudah Memakai Tumbler Kemana Mana Untuk Minum Untuk Membawa Minuman Maksudnya Bukan Tumbler Diminum Kami Juga Sudah Tidak Menggunakan Plastik Lagi Jadi Gerakan Hijau Kami Sudah Bergerak Jadi Ya Itu Kan Baru Sekarang Dulunya Gimana Kamu Aku Ini Betara Baiklah Itu Pertama Engkau Tidak Menghormati Alam Lingkungan Koesputasi Semua Itu Hutan Hutan Kegundul Ya Bukan Kau Aku Tau Kau 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 Gak Kau Gak Usah Jawab Lagi Kau Bukan Kau Tapi Orang Orang Di Bawah Mu Itu Aku Tau Itu Begitu Yang Mas Menyatakan Dan Tampaknya Ini terjadi Pertengkaran Antara Dua Putraku Yang Aku Minta Menjaga Kedamaian Bali Baiklah Ini Bukan Berkara Kau Lagi Kau Cukup Buat Kebijakan Yang Baik Untuk Rakyatmu Kemudian Kau Jaga Betul Betul Rakyatmu Jangan Sampai Terhagi Kaos Nanti Karena Kondisi Krisis Seperti Ini Ya Damai Kan Mereka Usah Pakai Kacau Kacau Itu Gak Usah Gak Usah Jangan Jangan Kau Biarkan Saling Hujat Itu Di Media Sosial Itu Aku Sudah Lihat Facebook Dan Instagram Itu Banyak Sekali Ada Hujat Hujatan Itu Malah Akan Memperlu Keadaan Tidak Menyesakan Wah Nanti Kau Gotok-gotokan Sama Sudaramu Kau Cukup Sekarang Raja-raja Kecil Yang Bertugas Sekali Ini Sekali Ini Kau Cukup Damaikan Dulu Hati-hati Dari Rakyatmu Kalau Kekurangan Sembako Kalau Kekurangan Apa Rakyatmu Berikan Urusan Dua Putraku Ini Yang Sedang Berseter Itu Biar Aku 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 Yang Berdatang Baik Padukar Batara Itu Semuanya Semua Raja-raja Kecil Itu Sepakat Sepakat Untuk Menyudahi Rapa Itu Dan Memohon Kembali Ke Kota Raja Kota Raja Masing-masing Kemudian Dengan Kondisi Sedemikian Rupa Laporan Sedemikian Rupa Kondisi Alam Bali Dan Manusia Bali Yang Kacau Balau Akhirnya Yang Basupati Turun Ke Bali Dipanggil Itu Yang Agung Dan Yang Batur Didudukkan Mereka Batua Suatu Ketika Di Balai Agung Itu Di Balai Persamuan Mereka Bertiga Duduk Aku Sudah Mencatat Beberapa Hal Keluhan Dari Sejumlah Raja-raja Kedikota Peraja Yang Dihilir Dan Dihulu Itu Pertama Ada Wabah Demam Berdarah Kedua Ada Kolera Ketiga Ada COVID-19 Ini Apa Ini 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 Wabah-wabah Yang Akibat Kau Tidak Menjaga Alamu Dengan Baik Dan Aku Sudah Meminta Dari Dulu Alam Berdua Ini Distanakan Di Gunung-gunung Ini Untuk Bisa Menjaga Stabilitas Bali Agar Tidak Terombang Ombang Lagi Tidak Terombang Ombang Lagi Di Lautan Biar Pulau Bali Ini Tentram Karena Saking Berkarismanya Yang Pasupati Baik Betara Agung Betari Batur Tidak Ada Yang Berani Menyau Semuanya Mem Mulat Sarir Mulat Sarir Movement Mulat Sarir Jadi Dia Keduanya Menyadari Apa Yang Sudah Dilakukan Ternyata Keliru Dan Memberanikan Dirilah Keduanya Menjelaskan Persoalan Yang Di Awal Itu Kemudian Ya Ya Kemudian Betara Pasupati Menyudahi Semua Penjelasan Aku Sudah Tahu Semuanya Aku Sudah Tahu Semuanya Akibat Pertikaian Kalian Aku Sudah Tahu Yang Sekarang Kita Perlu Lakukan Bagaimana Kembali Menjalankan Stabilitas Ini Stabilitas Bali Kalian Bisa Melakukan Itu Itu Kalian Tidak Boleh Alpaka Atau Menyepelekan Tugas Yang Aku Beri Baiklah Paduka Ayah Anda Kami Akan Berusaha Dengan Penuh Kesadaran Dengan Penuh Usaha Untuk Melakukan Penertalisir Wabah Kembali Jadi Aku Juga Lihat Dan Aku Sudah Menyesal Itu Salah Satu Dari Mereka Menyatakan Karena Perkikaian Kecil Kami Seluruh Bali Menjadi Kacau Balau Bahkan Ada Sebagian Masyarakat Kita Sudah Tidak Makan Sudah Tidak Makan Benarkah Karena Begitu Batar Batur Menyatakan Iya Aku Sudah Melihat Dari Balik Bukit Ada Sebuah Kawasan Di Balik Bukit Yang Ya Di sana Tidak Ada lagi Akses Kesehatan Yang Baik Jadi Mereka Di sana Sudah Kekurangan Makanan Jadi Kita Memang Berusaha Bersama Sama Mengembalikan Kondisi Ini Agar Menjadi Baik Mereka 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 Sama-sama Berkolaborasi Dan Kemudian Mendapat Tepuk tangan Dari Batara Masupati Ayah Bagus 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 Ini Yang Aku Maksudkan Kalian Terus Kompak 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 Juga Harus Kompak Raja Kecil Itu Jangan Yang Besar Menyatakan A Yang Kecil Menyatakan B Kan Kacau Yang Kacau Itu Rakyat Kalian Ini Kalau Kalian Bisa Bisa Saja Itu Kalian Tidak Akan Kesehatan Kalian Terjamin Pangan Kalian Terjamin Rakyat Kecening Di Mana Baik Ayah Hanna Kami Berdua Akan Berkolaborasi Sekurang Kemudian Mulai Dilakukan Dilakukan Disinfeksi Dilakukan Penyempuan Disinfektan Ke Berbagai Hak Biasanya Yang Ketika Taur Kesanga Cuma Melakukan Caru Sekarang Ditambah Penyempuan Disinfektan Kemudian Tempat-tempat Cuci tangan Diperbanyak Di kawasan Itu Kemudian Ya Masyarakatnya Kembali Di edukasi Semuanya Di edukasi Akhirnya Akhir Kali Akhir Wabah Itu Bisa Ditekan Dan Akhirnya Benar-benar Lenyap Akibat Dari Disiplin Bukan Bukan hanya semata-mata Dari Pelaksanaan Upacara Ini dan Itu Tapi karena Disiplin Masyarakatnya Masyarakat Mau Mengikuti Aturan Pemerintah Tidak Seenak Gue Jadi Semuanya Mau Mengikuti Itu Ada Ada yang Menyatakan Konspirasi Ya Boleh Semuanya Diberikan Karena Ini adalah Kerajaan Demokrasi Kerajaan Ada demokrasi Ya Negara Demokrasi Boleh Berpendapat Tapi Kemudian Semuanya Damai Menyampaikan Pendapat Dengan Sopan Tidak Ada Anarkis Kemudian Kawasan Danau Kawasan Air Kembali Dibersihkan Sampah Sampah Plastik Dipunguti Kemudian Kemudian Ladang Ladang Ditanami Kembali Dengan Berbagai Tanaman Hingga Akhirnya Pangan Suasembadah Itu Kembali Terjadi Dan Masyarakat Tidak Kekurangan Pangan Lagi Nah Atas Keberhasilannya Itu Ya Juga Tidak Dipisahkan Oleh Sosok Yang Bernama Kemudian Betari Ayu Kental Gumi Jadi Karena Keberhasilan Dari Upaya Menanggulangi Menanggulangi Wabah Itu Betara Ini Betara Batur Kemudian Dianugerahi Sebagai Betari Kental Gumi Ya Dengan Itu Kental Bumi Bumi Menjadi Solid Lagi Solidaritasnya Sudah Bagus Lagi Bumi Bali Tentra Dan Tapi Sejak Saat Itu Kemudian Betari Batur Menyatakan Sebuah Pernyataan Kepada Publik Bali Khususnya Orang-orang Yang Tinggal Di Kawasan Kaldera Bahwa Tidak Boleh Memelihara Bangkung Atau Babi Betina Di Kawasan Kemudian Tidak Boleh Juga Orang-orang Yang Berada Di Batur Memelihara Kuda Sebagai Tungguan Kali Kepada Pejabat Seperti Jero Gode Batur Kemkalihan Dan Jero Kepala Desanya Perbekelnya Hanya Itu Yang Kemudian Disapakan Dan Di Ikuti Oleh Semua Kerama Tujuannya Juga Sebenarnya Dari Melarangan Pemeliharaan Dua Hewan Itu Adalah Untuk Menjaga Kawasan Ini Tetap Tetap Lestari Jadi Tidak Ada Lagi Kotoran Kotoran Yang Mengambah Ke Danau Karena Danau Adalah Kawasan Yang Suci Kawasan Dipakai Tidak Ada Lagi Seperti Itu Dan Akhirnya Kehidupan Bali Kembali Normal New Normal Normal Kembali Dengan Tetap Menjaga Segala Himbawan-himbawan Dari Pemerintah Kota Raja Kota Raja Kecil Dan Keduanya Pun Kembali Kepada Di Istananya Masing-masing Betara Agung Berupaya Keras Untuk Menjaga Keharmonisan Jiwa Dari Masyarakat Bali Sedangkan Batari Batur Menjaga Ketercukupan Materi Yang ada Di Bali Keduanya Berkolaborasi Hingga Saat Ini Dan Bali pun Akan Terus Melesat Dan Bisa Beradaptasi Bisa Survive Di Dalam Berbagai Hidup Jika Masyarakatnya Disiplin Itu saja Selesai Oke Itu Dongeng Yang saya Nyatakan tadi Mitos Sebenarnya Itu Mitos Jadi Yang namanya mitos Ya Banyak versinya Jadi Sebenarnya Ada yang Satu versi Menyatakan Hanya Kuda Satu versi Ada yang Menyatakan Hanya Babi Tapi Kemudian Ada Saya Temukan Versi Yang Ini Awalnya Kuda Kemudian Berubah Jadi Babi Ini yang saya Bawakan Tadi Dan Saya Minum Dulu Dan Inti Dari Satu Ini Sebenarnya Bagaimana Kita bisa Menjaga Lingkungan Kita Air Ladang Itu adalah Kekuatan Kekuatan Yang Bisa Menjaga Ketercukupan Kita Jadi Kita Tidak Boleh Serta Merta Baru Memiliki Air Ladang Yang Baik Itu Disepelekan Di Pesida Semua Atau Di Apa Dirusak Karena Efeknya Seperti itu Dan Banyak Kemudian Sumber-sumber Lain Menyatakan Bahwa Air Ini Memang Penting Sekarang Kemungkinan Virus Itu Dia Kalau Virus Benda Yang Setengah Hidup Setengah Mati Jadi Bisa Jadi Salah Satu Median Air Dan Droplet Itu Air Air Yang Hidup Jadi Hidupnya Di Kawasan Kawasan Sehingga Leluhur Kita Sebenarnya Sejak Awal Sudah Memberikan Sebuah Klu Untuk Menjaga Kesehatan Yang Menjaga Air Tidak Hanya Sekedar Ada Perayaan Tertentu Untuk Jaga Air Tapi Secara Praktik Tidak Boleh Mencemari Dengan Kotoran Jangan Kalau Ada Bangkai Babi Dicemplungin Aja Begitu Ke Sungai Gitu Kan Ini Harus Dibenar Benar Dikembalikan Kesadaran Sendiri Kalau Tidak Sadar Ya Berbahaya Bagi Kelangsungan Kesehatan Kita Ini Kan Jelas Sekali Babi Babi Simbol Simbol Oke Demikian Satwa Dari Saya Mohon maaf Ada yang Kurang Berkenan Satwa Ini Membuka Ruang Yang Seluas Luas Untuk Berdiskusi Kalau Ada Versi Lain Mungkin Bisa Kita Diskusikan Karena Saya Mengetahui Ini Dari Membaca Sejumlah Tekst Jadi Tidak Murni Saya Mengetahuinya Dan Mungkin Ada Ada Hal Yang Improvisasi Tentang Kondisi Sekarang Memang Itu yang Terjadi Jadi Dunia Ini Cuma Pengulangan Cuman Bisa Nggak Kita Kemudian Memahami Apa yang Kita Ulang Sampai Kita Tercemplung Ke Kesalahan Yang Sama Di Kemudian Hal Yang Penting Saat Ini Yang Perlu Kita Butuhkan Kolaborasi Bukan Saling Menjatuhkan Itu Saja Itu Mungkin Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Hal Hal Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Mendung Yang Selanjutnya Ini Yang Kalau Tidak Salah Ke 52 52 Yang Ke Edisi Ke 52 Jadi Sudah 52 Kali Kalau Setiap Harinya Ada Satu Sudah Hampir Dua Bulan Jadi Semoga Bisa Memberikan Inspirasi Dan Salud Untuk Mahima Dan Kala Dutko Yang Sudah Menginisiasi Program Semacam Ini Jadi Tidak Kesepian Lagi Kita Di Rumah Semoga Wabah Ini Segera Bisa Berakhir Dan Kita Kembali Kedepan Normal Dan Tetap Bisa Tidak Ya Tetap Jaga Jaga Kondisi Jaga Kesehatan Jaga Amarah Jangan Dikit Dikit Emosi Demikian Mohon maaf Apabila Ada Kata Yang Kurang Kenan Om Santi 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 Allah